Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan revisi aturan kontrak bagi hasil atau gross split. Dalam peraturan Menteri SDM nomor 52 tahun 2017, pemerintah menetapkan bagi hasil minyak dan gas bumi untuk kontraktor bertambah. Dalam revisi aturan gross split, pemerintah mencoba lebih fleksibel dalam menyesuaikan variable untuk tambahan bagi hasil. Pemerintah menstimulus para investor melalui pemberian insentif saat pengembangan lapangan migas atau Plan of Development atau POD, dua sosialisasi peraturan Menteri SDM ini sendiri akan segera dilakukan pada awal pekan ini. Namun sejumlah pengamat menilai revisi aturan gross split yang tertuang dalam peraturan Menteri SDM nomor 52 tahun 2017 ini, dianggap tidak akan mampu meningkatkan investasi hulu migas Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.